hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai maghrib ya teman-teman aku video in semua aktivitas ku mumpung rajin tapi enggak semua sih ya temen-temen yang pentingnya aja Oke diawali dari beberes rumah di pagi hari ini aku mau nyapu-nyapu dulu karpet disapu sama la sapu lidi ya temen-temen biar remahan-remahannya pada keluar gitu dan ini lanjut aku mau ngambilin dulu baju-baju jaket kerudung aku gantungin disini ya temen-temen sangat mengganggu pemandangannya temen-temen dan lanjut sip seperti biasa karpetnya simp disimpan disini aja biar rapi jadi mainan anak aku ketutup gitu dan ini ada kantong plastik besar ini tuh ada aksesoris gitu ya temen-temen aku suka jualan keliling gitu jualan aksesoris belum sempet aku rapihin ya aku simpen aja dulu di kamar dan ini lanjut beberes di area sini tuh berantakan banget pokoknya dan juga berdebu dan jangan salpok sama karungnya temen-temen itu karung isinya perabotan paksu gitu ya temen-temen hasil bawa dari Jakarta kemarin ada perabotan yang belum dibongkar gitu nanti aku mau simpan ke atas gitu ya temen-temen biar gak mengganggu pemandangan dan ini tuh aku habis mandiin anak aku ya tapi dia tuh tadi di baju sendiri karena nggak mau aku bajuin tapi pas ngisi rambutnya sama aku gitu Alhamdulillah ya kalau anak perempuan itu umur segini udah ngerti gitu udah nggak susah diaturnya gitu Alhamdulillah udah mau bisa di baju sendiri terkadang mandi sendiri ya temen-temen dan ini lanjut aku beres lagi nih ini perabotannya simpen dulu di belakang dan lanjut aku mau ngelap ngelap dan ini juga disini ada aja yang disimpan ya temen-temen ada guling-guling ada celana ada karpet seperti inilah ya keadaan rumahku super berantakan deh pokoknya ya dan itu karpetnya disimpan disitu aja dan ada juga jas hujan ya aku simpan disitu ini tuh paksu masih gogoleran ya di pasur jadi yang aku rekam tuh sebelah sini aja sebelah sana anakku juga masih pada kegugoleran ya rebahan gitu kalau kata orang Sundama gugoleran namanya oh ya temen-temen sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya temen-temen dengan cara like video comment dan subscribe terima kasih yang udah mau mengklik video ini tonton sampai selesai ya temen-temen yang baru menemukan channel YouTubeku selamat datang di channel kegiatan ibu rumah tangga di desa kegiatannya beberes rumah ngurus anak seperti ini aja terkadang aku videoin ya kalau lagi jalan-jalan atau ke sawah ke kebun gitu dan tadi anakku narsis ya mohon maaf ya temen-temen dia nyengir-nyengir tadi dan ini lanjut tadi udah lap-lap si salon musik ya di depan dan ini di atas kulkas lalu saja berantakan ya ada mainan dimana-mana pokoknya disini selalu saja disimpan apa aja gitu ya terkadang aku ya yang nyimpan disini kadang ada mainan apa aja aku simpan dulu di atas biar gak berserahkan di bawah alhasil ya seperti ini ya baru sempet rapi-rapi gitu ke tempatnya oh ya temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya aku juga mau ucapin untuk temen-temen yang udah mensubscribe channel YouTubeku yang sering nontonin video aku pokoknya terima kasih banyak ya temen-temen tanpa dukungan temen-temen aku tuh bukan apa-apa lanjut aku habis ngelap-ngelap debu lanjut nyapu-nyapu ya berantakan banget kan banyak sampah oh ya temen-temen itu pagi-pagi banget aku udah nyapu dan rajin ngevideoin karena hari ini mau ikutan nyoblos gitu ya temen-temen pas bikin videonya tanggal 14 Februari gitu hmm sengaja gitu ya bikin video karena hari ini mau nyoblos gitu jadi beberes aja dan ngepel dan cuci piring ya untuk kegiatan dirumahnya dan setelah itu aku ikut nyoblos dulu pemilihan presiden dan setelah pulang dari sana aku juga pergi ke sawah ya mau tandur gitu loh temen-temen di sawah punya emak aku jadi aku suka ngegarap punya sawah punya emak aku ya yang deket disini kalau nggak diurus sayang aja ya temen-temen gamblung gitu ya sawahnya dulu sih ditanamin kangkung cuma sekarang banyak air gitu kalau ditanam kangkung itu malah jelek gitu ya temen-temen berair dan sering kebawa air arus deras gitu ya jadi kadang nanemnya sampai dua kali waktu dulu juga seperti itu ya temen-temen jadi gagal panen dan ini aku lanjut mau bongkar dulu karung yang tadi oleh-oleh dari Jakarta lagi nih temen-temen banyak sekali perabotan itu ada tipi juga ya tipi yang hitam gede itu itu juga bawa dari Jakarta ada yang ngasih tadi magicom juga ada yang ngasih dan tadi juga ada kipas gitu cuma belum dirakit ada juga punya apa ya untuk motor gitu aku nggak tahu apa itu namanya punya itu perabotan dan paksu dari Jakarta gitu Alhamdulillah ya dapat yang gratis-gratisan tapi untuk TV nya belum dinyalain dan belum dirapihin gitu ya temen-temen dan tadi karungnya aku keatasin dulu ya temen-temen tadi udah ngelap meja makan aku dan lanjut ini aku mau ngepel gitu ya temen-temen dengan salpok juga yang di kamar itu ada ponakan aku ya yang lagi main HP hmm suka nginep gitu ya ponakan aku dirumahku kadang banyak gitu ya yang nginep kadang ada tiga ponakan aku yang sering nginep dirumahku mungkin gara-gara aku pasang wipe jadi mereka sering nginep disini agar bisa nge-wipe gratisan gitu ya temen-temen dan ini lanjut ngepelnya dari depan ke belakang gitu ya temen-temen seperti biasa untuk dapur aku nggak ngepel karena emang belum di keramik gitu ya temen-temen jadi aku hanya sapuin aja pake lidi gitu sapu lidi maksudnya eh temen-temen pada nyoblo siapa nih presidennya udah 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 ada calonnya ya temen-temen maksudnya hmm apa ya kayaknya pas di TV sih udah di itu ya pemenangnya yang nomor dua gitu tapi belum ada keputusan gitu ya dari KPU nya tapi kebanyakan yang nomor dua ya temen-temen pokoknya siapa aja yang jadi pemimpin semoga menjadi pemimpin yang amanah dipercaya pokoknya lah aku gak mau mikirin tentang itu yang penting aku masih bisa makan bisa mencari rejeki sendiri gitu ya temen-temen karena kita gak terlalu berharap dengan pemerintah tetep aja ya kita harus kerja gitu oke lanjut ini ke area dapur aku mau cuci perpiringan tadi udah aku rapihin ya piring-piring yang udah aku cuci pas malem terkadang udah nyuci maghrib malemnya masih ada aja ya wadah-wadah kotor gitu yang namanya juga kehidupan ya mereka aku minum masih minum makan kadang ya tapi aku malem gak langsung nyuci gitu karena capek banget pokoknya ya dan ini lumayan agak banyak ya cuciannya pergelasan apalagi banyak banget nih karena ya gitu ya penakan aku pada nginep otomatis pada minta nginum gitu gimana nih temen-temen udah pada beberes rumah atau belum semoga setelah nonton video aku temen-temen jadi semangat ya untuk beberes rumah karena aku juga begitu ya karena aku juga begitu ya kadang kalau udah nontonin video tentang beberes jadi kebawa semangat gitu ya untuk beberes rumah dan ini banyak sekali ya bekas kopi paksu gitu ya terkadang dia tuh kopinya sampai dua kali gitu ya itu dua kali tuh gelas besar-besar loh temen-temen sekalinya tuh dua picis kopi gitu jadi sehari kadang empat picis ya kadang lima picis juga banyak banget pokoknya boros banget pengeluaran kalau ada paksu gitu ya di kampung terus ya rindit ya dan video cuci piringnya aku skip aja ya takutnya kelamaan dan lanjut ini sehabis beres udah bersih ya udah ngepel nyapu Alhamdulillah debunya berkurang gitu ya meskipun masih ada gitu di sela-selanya belum aku lap-lap gitu dan ini lanjut aku mau pergi dulu ke TPU ya tempat pemilihan umum ya TPS ya kalau bukan TPU dan tadi aku juga udah nyoblos gitu dan lanjut aku tuh nganteran ya aku ngasih makan paksu gitu nganterin makanan tapi pas masaknya nggak aku rekod gitu tapi aku makan di sawah gitu bareng taksu gitu dan ini kegiatanku di sore harinya aku mau nanem padi gitu kalau di kampung aku namanya itu nandur ya temen-temen siapa nih yang kayak aku suka nandur di sawah kalau aku sering banget ya temen-temen kalau musim penghujan seperti ini dan ini paksu lagi nyangkul dan yang rekam ini adalah anak aku ya temen-temen anak aku juga mau nyemplung ke sawah katanya tapi pas eh video tandurnya nggak terlalu banyak gitu ya temen-temen karena lama ya kalau semuanya di videoin dan di suasana di sore hari banyak orang-orang yang lagi nyari belut gitu ya temen-temen ini sekitar pukul 4 sorean gitu ini aku nandur di barengin taksu gitu ya temen-temen biar cepet selesai karena udah mau maghrib gitu aku pulang dari sawah tuh hampir setengah enaman gitu ya temen-temen dan ini anakku pengen ikut ke sawah aku sengaja ajak aja karena di rumah dia tuh suka yang main HP terus oke temen-temen sampai disini dulu untuk videonya terimakasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe terimakasih yang udah menonton dari awal sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye ayo 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 ay